jadi buat kalian yang gak suka cerita yang panjang-panjang bisa langsung skip ke video yang lain halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Delia Subtyani di channel youtube aku jadi di video kali ini aku ingin berbagi kebahagiaan bersama kalian subscriber subscriber ku yang tercinta jadi alhamdulillah wasyukurillah hari ini bukan hari ini sih hari kemarin kemarin aku udah dapet ini nih kebalik oh ini kebalik ini nih google adsense ini alhamdulillah aku udah dapetin pin google adsense dan yeay aku bisa gajian jadi disini aku mau nge-share bagaimana caranya aku ngedapetin pin google adsense ini jadi kalau kita mau dapetin google adsense ini kita itu pastinya harus udah dimonetisasi dulu dong channelnya terus udah dapet penghasilan dan penghasilannya itu harus sudah mencapai batas ambang minimal pencairan dan batas ambangnya itu 1,3 juta jadi kalau didolarkan itu sekitar 100 dolaran baru kita bisa dapetin pin adsense ini aku itu mencapai batas ambang pembayarannya itu sekitar tanggal 12 Desember 12 Desember tahun 2018 dan langsung dari situ aku mulai verifikasi verifikasi bank terus verifikasi alamat terus nunggu pinnya dan aku ngajuin pin ini itu udah yang ketiga kalinya pas bulan Desember 2018 itu secara otomatis pin ini dikirim dari google ke alamat kita terus kan dari situ nunggu gitu ya katanya nunggu 4-6 minggu kalau belum ada juga kita bisa mengajukannya lagi terus pas tanggal 10 Januari aku ngajuin lagi soalnya udah bisa itu udah lewat dari 4 minggu kirimnya ke alamat yang berbeda kalau yang pertama itu alamat aku yang di Tangerang disini di Rawabokor kalau yang kedua itu aku kirim ke Cianjur soalnya waktu itu aku lagi ada di Cianjur jadi ya aku kira bakalan nyampe lah sekitar 3 mingguan atau 4 mingguan gitu eh taunya disana juga enggak belum nyampe maksudnya gitu ya nah terus pas aku lagi Cianjur juga kan aku sambil nunggu gitu ya siapa tau udah nyampe di kantor pos kecamatan nah aku tanyain di kantor pos kecamatan ternyata katanya belum ada belum nyampe terus udah gitu aku tunggu semingguan lagi terus aku tanyain lagi ke kantor pos di kecamatan itu langsung aku nanya ke kurirnya yang suka ngantir-ngantirin barang kesana kan kalau pas awalan aku tanya ke resepsionisnya terus pas yang kedua kalinya aku tanya langsung ke kurirnya kata kurirnya juga belum nerima surat dari Google Adsense nanti juga kalau udah nerima dikabarin kok atau langsung dikirim suratnya katanya kayak gitu terus aku bilang kan pak kan kalau surat dari Google Adsense enggak ada nomor kitanya terus aku kasih deh nomor aku sama dia ini nomornya nanti kalau udah nyampe kabarin ya pak aku bilang gitu kan ya kata si bapaknya iya cina terus aku pulang terus dari situ nunggu lagi seminggu dan ternyata belum nyampe-nyampe juga terus aku datengin terus aku tanyain deh ke kantor pos yang di kabupaten di kota Cianjurnya aku kesana pas ditanyain kesana juga katanya minta nomor resinya kata resepsionisnya terus kata aku kan nggak ada ya nggak ada kan kalau surat dari Google itu nggak dikasih nomor resi cuma alamat kayak gitu aja pas masukin juga terus dari samanya juga nggak nggak bisa ditanyain juga kan misalkan ke Google Adsense misalkan ke Google-nya gitu nge-email pak minta nomor resinya dong kan nggak mungkin ya terus kata resepsionisnya juga bilang kalau kayak gitu nggak bisa soalnya kan surat-surat itu numpuk banyak kemungkinan kalau dicari juga misalkan sekarang dicari ini kemungkinan kecil bisa ketemunya jadi tunggu aja lah nanti cina kalau nanti misalkan udah waktunya buat dikirim juga misalkan udah ada nih disini nyampe terus waktunya pengiriman pasti dikirim katanya udah dari situ aku pulang pulang ke Tangerang terus terus sekitar tanggal 5 pebari aku ajuin lagi nih Google aku ajuin lagi ke Google Adsense pinnya gitu ngintapin lagi buat dikirim terus aku kirim lagi ke alamat yang dianjur gitu ya terus pas udah gitu deh sekitar tanggal 15-14 gitu ya tiba-tiba ada amang pos nih ketok-ketokin tuh pas aku beres pas aku beres sholat nubur gitu kan ya beres pas lagi ditilpan si sejadahnya ketok-ketokin tuh Assalamualaikum Terus aku buka Waalaikumsalam ini Mbak Delia ya Iya saya Mbak Delia ini ada titipan surat dari Google Adsense buat Mbak Delia katanya kayak gitu terus aku lihat oh ini pin kali dalam hati gitu kan ya habis itu aku buka gitu ya aku buka dan ternyata bener isinya itu pin tapi disitu aku masih bingung soalnya itu tuh pinnya pin yang pas pertama dateng gitu yang pas pertama diajuin kan aku udah ngajuin 3 kali emang emang bisa dimasukin nih pin yang pertama gitu ya yang pertama pengajuan soalnya itu alamatnya masih di alamat aku alamat tangerang kan kalau pin yang kedua sama yang ketiga dikirimnya ke Cianjur terus aku searching-searching deh di YouTube juga terus aku searching dan ternyata bisa ya soalnya yang dikirim kedua sampai ketiga itu kopian dari pin yang pertama kayak gitu yaudah dari situ aku langsung langsung verifikasi pin diketik-ketik kayak gitu terus ya cair deh uangnya enggak cair ketahuan masih masih ada proses-prosesnya nanti aku bakalan jelasin di video yang ini nih nah oke jadi itu dia tadi videonya ini tuh hanya sekadar pemberitahuan lah ya kasih kabar gembira buat kalian nge-youtube dan dan ternyata nge-youtube cuma modal HP aja Alhamdulillah sekarang udah menghasilkan gitu ya yang awalnya cuma iseng-iseng ternyata kini jadi serius yang awalnya mungkin aku cuma ya seadanya lah kalau video juga ada emang sekarang juga masih seadanya masih yang aku bisa lah ya di fashion aku misalkan aku banyaknya itu tutorial bikin cadar yang kayak gitu terus buat kalian nih para youtuber pemula tetap semangat tetap rajin upload videonya minimal seminggu itu sekali harus harus upload video gitu ya biar perputaran video kalian di YouTube itu nggak hilang terus jangan patah semangat dan aku juga sama kayak kalian buat ngumpulin 500 subscriber pertama itu bener-bener susah lah ya semuanya juga pastilah ngerasain dari nol dari bawah gimana ada suka dan dukanya juga pas nge-youtube pokoknya maki tue lah buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like terus di komen di bawah barangkali ada pertanyaan setelah YouTube atau apapun itu Insyaallah aku balesin kok jangan lupa buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu di bawah terus aktifin lonceng notifikasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati